Kita coba libatkan mahasiswa terlebih dahulu, silahkan mahasiswa Baik, selamat malam semuanya, terima kasih atas waktunya Perkenalkan nama saya Noval Herfiadi dari program studi teknik mesin Dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Disini saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk pihak 212 Jadi cukup menarik nih, jadi tadi 212 juga sempat menyampaikan Kalau belum menentukan arah gerak Sementara 212 tadi sempat menyebutkan cukup punya kantong suara yang cukup besar Nah mungkin kita disini pengen tahu nih dari pihak 212 Itu tertarik dengan gagasan yang seperti apa sih Dan kemudian komentarnya terhadap gagasan dari setiap calon sejauh ini itu seperti apa Itu aja terima kasih Oke, langsung Beb Memang mau diakui atau tidak diakui Terima atau tidak terima Dari 3 Capres dan Cawapres Ada 212 dan memegang peranan utama Bayangkan produksi atau perjuangan 212 ini menghasilkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang ada di P3 Artinya suara yang begitu besar kita akan jaga hati-hati Jangan sampai salah memilih pemimpin Karena kalau salah memilih pemimpin kita akan rugi, kita akan betul-betul jatuh Hancur untuk 5 tahun ke depan Sebagaimana 2 dekade ini kita rasakan apa yang dipimpin oleh sampai saat ini Betul-betul Islam yang saya lihat Islam hanya menjadi penonton di negara sendiri Karena sampai saat ini yang tercatat Indonesia masih negara darurat penistan agama Kemudian juga Pancasila di Kodeta Bahkan TAP MPRS nomor 25 tahun 2000 Tahun 1965 Nomor 25 itu mereka gugat Bahkan mereka Pancasila ingin diganti Trisila Pancasila ingin diganti Pancasila Bahkan kita gak jelas Berebut suara umat tapi umat ini diperjuangkan kemana Nah kita akan kumpulin poin demi poin ini sampai titik-titik terakhir Sampai titik-titik terakhir dan kita akan memilih siapa yang mau berserta dengan kita Yang mau berjuang dengan kita Nah kalaupun ada yang tidak hadir kepada kita Yang pasti yang namanya ulama, mohon maaf ulama itu jatuhnya sejatinya oposisi Nah kami ini oposisi, oposisi non-partai Nah oposisi non-partai ini mengalami begitu dahsyat penderitaan Apa yang kami perjuangkan itu Yang hanya kami membela Pancasila Memerangin komunis Yang sampai Laskar ini dikorbankan Dibantai enam orang di rezim Apa ini? Kemudian kita apa yang kita merasakan kemerdekaan Kalau sampai saat ini Utang Indonesia ini sudah terbelit 8 ribu tuliun Bahkan yang lahir Yang lahir ini sudah menanggung utang 29 juta Kemerdekaan macam apa? Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sampai saat ini sudah Ini yang sangat mengkhawatirkan kita dan itu kita akan perjuangkan Indonesia ini harus semuanya ini Mengedepankan ketuhanan yang maesah Sampai saat ini ketidakadilan ada di depan mata kita Itu rakyat melayu rempang ini terjajah Terjajah hampir mungkin akan terusir Nah itu yang akan kita perjuangkan Begitu juga akidah umat akan kita jaga Karena keadilan, kemanusiaan adil dan beradab harus kita junjung tinggi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita junjung tinggi Yang pasti kita akan perjuangkan bagaimana kita membela umat Bagaimana agar Indonesia ini jangan dihancurkan oleh penjajah-penjajah Oleh oligarki-oligarki busuk yang mereka justru kita melihat Nanti track record ataupun capres dan capres ke depan kita akan melihat Siapa yang kepada rakyat dan siapa yang tunduk kepada oligarki Itu catatan buat kita Maka kita akan sulit untuk menentukan ke depan Poin demi poin akan kita kumpulkan Dan itu pasti akan dimusyawarahkan oleh ulama Dan insya Allah kami setia harga mati hanya tunduk kepada komando IBA HRS 2024 Allahuakbar Bang Novel, kalau begitu narasi Anda ini murni perubahan atau keberlanjutan? Silahkan Narasi Anda ini murni perubahan atau keberlanjutan? Ya kita, kalau perubahan saya yakin semua pasti menghandaki perubahan Cuma kalau perubahan nggak ada perbaikan buat apaan? Kalau perubahan Indonesia ini makin terpuruk Maka saya bilang ini buat apa diadakan pemilu Nah pemilu ini adalah untuk menjadikan perubahan Jadi perubahan saya yakin semuanya punya misi perubahan Punya misi perubahan Cuma mudah-mudahan yang kita perjuangkan ada perbaikan Itu yang kita secara garis Bang Novel jelas tadi ya, ulama yang non-partai Tapi banyak juga ulama yang jadi simpatisan Relawan non-partai yang juga suaranya diperbutkan Pak Kiai Hulil Nafis Kalau Pak Kiai bilang iya Biasanya para jemaah, para santri juga ikut Pak Milisya Sesaat lagi ditanggapi Hanya di Cata Demokrasi Demokrasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.